Dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otonomi Khusus atau OTSUS bagi Papua agar terwujud penghormatan dan penghargaan atas hak-hak masyarakat asli Papua Korindo Group Papua mengadakan pelatihan dasar-dasar HAM yang dibawakan langsung oleh 4 orang dari tim Komnas HAM Provinsi Papua di Jayapura Ketua Tim B, Fred Haramandei dan anggotanya Melkir Wombay, Jorgen Mumberi dan Johana Tokai yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ini berlokasi di areal Korindo Group Papua, wilayah Kabupaten Rauke dan Kabupaten Bovendigul Papua Pelatihan ini merupakan hasil tindak lanjut dari saran Komnas HAM Provinsi Papua pada masa lalu Untuk itu, Korindo Group Papua bekerja sama dengan Komnas HAM Provinsi Papua untuk melakukan pelatihan Kegiatan pelatihan tersebut setidaknya diikuti oleh perwakilan seluruh unit usaha Korindo Group Papua Dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama 4 hari, Komnas HAM membagi timnya menjadi 2 untuk kegiatan di lokasi yang berbeda Pada penutupan kegiatan atau close meeting tanggal 18 Desember, Fred Haramandei memberikan apresiasi kepada Korindo Group Papua karena merupakan satu-satunya perusahaan kelapa sawit pertama yang bersedia memberikan akses untuk melakukan training HAM di Papua Beliau menambahkan dan berharap agar kegiatan training ini bisa terus berlanjut antara Komnas HAM dan Korindo Group Papua Di tahun 2021, pihak Komnas HAM berencana akan melakukan penilaian tentang dampak bisnis terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat Penilaian tersebut akan dilakukan di salah satu anak perusahaan Korindo Group Papua yang telah ditentukan kebersamaan manajemen Korindo Group Papua bersama Komnas HAM Provinsi Papua Roni Makal, SH Direktur Departemen HRD dan Personalia Korindo Group Papua menyampaikan ucapan terima kasih karena sudah banyak memberi pelajaran yang luar biasa Kami akan terus lakukan perbaikan dan maksimalkan Akses kepada kami untuk melakukan training dan mau kasih kami, karena saya minta lagi tahun depan kasih kami kesempatan untuk melakukan penilaian Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua